Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ya teman-teman dengan Senopati Story ya Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu ya Oke teman-teman kali ini kita akan coba ya Bikin konten lagi mengenai pengolahan susu murni ya Jadi susu hasil perasan ataupun susu murni Kita bikin olahan es yoghurt dan juga susu aneka rasa ya Untuk lebih detailnya coba kita silakan Oke teman-teman ya malam ini kita akan bikin yoghurt ya Dengan bahan dasarnya yaitu susu murni Terus memakai plain yoghurt turunan ya Ini adalah susu murninya Susu murni ini kita masak dulu Baru nanti kita kasih plain yoghurt turunan ya Terima kasih telah menonton Oke teman-teman ya selama memasak susu ini harus sering kita aduk-aduk ya Jadi untuk apinya sendiri apinya Api jangan terlalu besar ya Jadi apinya sedang cenderung kecil ya Usahakan sering diaduk-aduk begini Karena dia kalau nggak diaduk dia akan cepat naik ya Nantinya akan tumbah kemana-mana ya Jadi kalau sudah ada buih-buihnya ya Ini udah pertanda susunya ini sudah matang ya Dan siap dikonsumsi ya Ini sebentar lagi ya Kalau begini nih Ini udah kelihatan buihnya ya Sedikit-sedikit nih Jadi untuk memasak susu murni itu Apinya Yang harus diperhatikan ya itu Apinya sedang ya Cenderung kecil Terus Tempatnya harus bersih ya Harus steril ya Jangan Dipakai untuk yang lain ya Jadi khusus ya Yang jelas Pokoknya harus steril ya Terus Harus sering diaduk-aduk begini ya Oke teman-teman ya Kali ini kita akan Membikin cara Bikin es yoghurt Ataupun plant yoghurt ya Dengan menggunakan Plant turunan ya Nanti kita kasih tahu Cara-caranya Gimana gitu ya Nanti kita jelaskan ya Kita tunggu sampai Susunya ini Masak dulu ya Nih Ini udah-udah Mulai ini ya Sebentar lagi Ini mau udah matang ya Oke teman-teman Ini udah matang ya Udah masak Susunya ya Kelihatan ya Dari ini udah kelihatan ya Busa-busanya Ini 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 pertanda Pertanda Sudah matang Dan siap dikonsumsi Kali ini kita akan Coba bikin Fermentasi ya Di fermentasi Dengan plant turunan Yang sudah kita siapkan Kemarin ya Kita taruh di freezer ya Langsung kita matikan saja ya Kita coba lihat Plant yoghurtnya ya Jadi ini adalah plant yoghurt ya Untuk plant yoghurtnya ini Nanti kita akan kasih tahu ya Caranya Ataupun Pengambilannya ya Jadi Plant yoghurt Kalau sudah Susu yang di fermentasi Yang tadi Berjadi Baru kita ambil Plantnya segini Kita taruh di freezer Untuk kita gunakan ya Tapi Jangan terlalu lama ya Paling tidak Untuk 4 atau 5 hari Kedepan Masih bisa digunakan Tapi Untuk seminggu Kedepannya lagi Harus berhati-hati ya Masalahnya Takut gak jadi ya Ini modelnya Plant yoghurt Oke teman-teman ini adalah Susu murni Yang sudah kita masak Tadi ya Kita tunggu Sampai suhunya Jadi 40 derajat celsius Kalaupun Tidak ada Ukuran Termometernya Kita bisa pakai Jari kita ya Jari kita Kita celupin Kalau sudah Angat-angat kuku Jadi Kita campur Sama plant yoghurtnya Yang tadi Yang kita ambil Dari freezer Yang sudah cair Ini kan Cair ya Jadi Plant yoghurt ini Kita campur Ke susu Yang sudah masak Tadi Dalam suhu 40 derajat celsius Ya Ataupun Angat-angat kuku Ya Coba kita campur Dulu ya Ini kita Sudah campur Ya Kedalam ya Kalau sudah Begitu Baru kita Aduk-aduk Ya Untuk Plainnya Sendiri Kira-kira Kalau untuk Ini kan 2 liter Ya 2 liter Susu itu Paling tidak 10 sampai 10 sampai 12 sendok Sendok Makan Kalau ini kan Kita pakai Ukuran ini Jadi 1 1,5 Kalau sudah Kita campur Begini Ya Sudah campur Baru kita Tutup Rapat Untuk Fermentasi Ini Paling Yang Maksimalnya Itu 12 jam Untuk Cara Fermentasinya Seperti itu Jadi Habis itu Kita tutup Yang rapat Pokoknya Hampa udara Jangan sampai Ada udara Masuk Lebih Bagus Ini Kalau kita Bungkus Lagi Sama Plastik Atau Habis Dibungkus Sama Plastik Baru Dibungkus Sama Kain Lagi Kita Tunggu Sampai 12 Jam Baru Ketahuan Nanti Yogurtnya Oke Teman Sekaligus Kita Beritahu Juga Untuk Tempatnya Ini Harus Benar Bersih Pokoknya Harus Steril Jadi Sebelum Kita Campur Tadi Kita Harus Lap Dulu Yang Bersih Baru Kita Campurkan Untuk Pembuatan Yogurt Plain Yogurt Turunan Nanti Di video Yang Kedua Insya Allah Kita Akan Apa Kasih Tahu Ataupun Kasih Tahu Caranya Oke Teman Teman Mungkin Cukup Segitu Jadi Itu Cara Pembikinan Es Yogurt Dengan Plain Yogurt Turunan Jadi Mudah Mudah Ada Manfaat Dan Silahkan Teman Teman Coba Sam N� un 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 selamat menikmati selamat menikmati